Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi HP kita yang sering tiba-tiba mati sendiri Nah disini ya teman-teman biasanya itu sering terjadi ya teman-teman apabila disini misalkan itu baterai kita itu masih penuh ya teman-teman Eh taunya untuk HP kita itu malah sering tiba-tiba itu mati sendiri Padahal disini itu tidak apa-apa ya teman-teman untuk HP kita itu masih bagus dan lain sebagainya Nah sebenarnya ya teman-teman untuk masalah ini sendiri itu biasanya ada tiga penyebabnya ya teman-teman Dan di video ini saya itu akan bagikan beserta untuk cara mengatasinya Nah bagaimana caranya disini langsung saja ya teman-teman kita ke penyebab yang pertama ya teman-teman Mengapa kok HP kita itu sering tiba-tiba itu mati sendiri Nah biasanya untuk penyebab pertama ini karena untuk RAM di HP kita itu penuh ya teman-teman Disini teman-teman bisa coba kosongkan saja untuk RAM-nya kita buka resume seperti ini Nah disini kita close saja semuanya seperti ini ya teman-teman Karena biasanya kalau kita untuk RAM-nya itu penuh itu bisa ngehank ya teman-teman Dan HP kita itu bisa mati sendiri dan biasanya disini itu kita menginstal untuk banyak sekali untuk aplikasi ya teman-teman Jadi banyak sekali aplikasi yang tidak terpakai itu juga bisa menyebabkan HP kita itu mati sendiri ya teman-teman Atau mungkin teman-teman itu menginstal aplikasi atau mungkin game yang cukup besar ya teman-teman Sehingga untuk HP kita itu tidak kuat ya teman-teman Jadi ketika kita menggunakan gamenya eh taunya malah HP kita itu mati sendiri Nah disini teman-teman bisa coba uninstall saja ya untuk aplikasi atau mungkin game yang jarang dipakai Untuk cara mengeceknya teman-teman bisa buka setelan Disini kita cari saja untuk setelan aplikasi Kelola aplikasi yang ini Nah disini kita urutkan saja ya teman-teman yang ini Urut pernama aplikasi kita ganti kita pilih ruang terpakai Nah ini saya contohkan ini ada Mobile Legends ini 3,87GB ya teman-teman untuk ukurannya Jadi cukup lumayan besar sekali Atau mungkin dari aplikasi yang tidak pernah kita pakai Disini teman-teman juga bisa urutkan saja yang ini Kita ganti waktu baru dipakai yang ini Nah disini biasanya yang bawah ini adalah aplikasi-aplikasi yang tidak pernah kita pakai Jadi teman-teman itu bisa langsung coba hapus-habus saja Nah lanjut ya teman-teman untuk yang penyebab kedua Untuk yang penyebab kedua ini biasanya karena tombol power di HP kita itu sudah rusak ya teman Atau mungkin bisa saja itu consulating ya teman Yang mengakibatkan biasanya itu terpencet sendiri secara terus menerus Nah disini biasanya itu penyebabnya karena untuk HP kita itu pernah kemasukan air ya teman Sehingga tombol ini itu bisa rusak Nah disini biasanya apabila mungkin teman-teman itu mengalami tombol powernya yang rusak Teman-teman itu bisa coba bersihkan saja ya Dengan cara dipencet-pencet berulang kali seperti ini ya teman Silahkan teman-teman pencet-pencet saja berulang kali Sambil digoyang-goyang gitu ya teman-teman Misalkan seperti itu Atau mungkin coba menggunakan minyak kayu putih itu juga bisa ya teman-teman Silahkan teman-teman bersihkan saja sekitarnya Dengan cara itu silahkan teman-teman coba apakah tombol powernya itu masih bisa diselamatkan atau tidak Nah apabila sudah tidak ya teman-teman disini mau tidak mau teman-teman itu wajib datang ke service center ya teman-teman untuk mengganti tombol powernya seperti itu Nah disini untuk penyebab yang ketiga ya teman-teman mengapa untuk HP kita kok sering mati sendiri Ini biasanya karena baterai di HP kita itu sudah ngedrop ya teman-teman Jadi walaupun baterai kita itu sudah full 100% Kalau sudah ngedrop itu bakalan mati sendiri alias untuk baterainya itu sudah tidak kuat Nah disini untuk cara mengakalinya itu tidak ada ya teman-teman Jadi disini kita wajib untuk mengganti baterai HP kita ya teman-teman itu bisa menggantinya sendiri dengan cara membeli baterainya secara online gitu ya Kemudian bongkar sendiri Ganti sendiri atau mungkin teman-teman itu bisa langsung datang ke tukang service ya Untuk meminta baterai HPnya itu diganti ya teman-teman seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Apabila mungkin teman-teman itu ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar Semoga berafaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya